Nama Indonesia kembali berkibar di ajang internasional. Kali ini tim Olimpiade Sains Indonesia mengukir prestasi di ajang Olimpiade Internasional, bidang kimia dan juga fisika. Masing-masing meraih medali emas di International Chemistry Olimpiade ke-50 di Republik Ceko dan International Physics Olimpiade ke-49 di Lisbon, Portugal. Berikut kami sajikan informasinya untuk Anda sekaligus menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus informasi cerdas dan mencerahkan hanya di TVMU, TV Muslim terbesar di Indonesia. Saya Fini Oleni beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita membanggakan datang dari siswa tingkat sekolah menengah atas asal tanah air karena telah meraih 1 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Pada International Physics Olimpiade ke-49 di Lisbon, Portugal pada 21 hingga 29 Juli 2018. Acara ini diikuti oleh 90 negara dengan jumlah delegasi lebih dari 670 orang. Medali emas diraih oleh Yohana Soeharjo dari SMAK Frateran Surabaya. Medali perak oleh Jason Jovi Brata, siswa SMAK 1 BPK Penabur Jakarta. Medali perunggu Ahmad Aufar Torik, pelajar SMA Semesta BBS Semarang. Priyan Yuspi SMA Dharma Yudha Pekanbaru. Dan Raditya Adidharma Nugraha SMA Negeri 1 Yogyakarta. Ketua Delegasi Indonesia di Ipo 2018, Samsul Rosyed mengatakan, setiap siswa selama 9 hari berada di Lisbon, siswa harus melewati 2 jenis ujian fisika, yaitu teori dan eksperimental. Dengan adanya kabar membanggakan ini, diharapkan bisa menjadi pendorong bagi remaja lainnya agar bisa menoreh prestasi yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Tim TV Mo memberitakan,